Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Salam saudara dan saudariku terkasih, selamat pagi semua. Dimana saja Anda berada para penggemar renungan harian. Hari ini kita masuk hari Kamis tanggal 30 Agustus. Kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang pada waktu malam, Pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga. Sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, Yang diangkat oleh Tuhannya atas orang-orangnya, Untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang melakukan tugasnya itu. Ketika Tuhannya datang, Aku berkata kepadamu, Sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, Dan makan minum bersama para pemabuk. Maka hamba Tuhan itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka, Dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Saudara dan saudari ku terkasih, Hidup kita adalah sebuah persiapan. Yang namanya persiapan adalah setiap waktu, setiap saat. Apalagi dalam mempersiapkan diri kita menantikan kedatangan Tuhan, Yang kita tidak tahu kapan waktunya. Yesus begitu tegas mengatakan kepada para murid agar berjaga-jaga, Sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, Tapi berjaga-jaga dalam konteks ini adalah kita berbuat sesuatu, Yang berguna bagi Tuhan, bagi sesama dan bagi diri kita sendiri. Berjaga-jaga adalah sebuah komitmen. Saya selalu menempatkan Allah di atas segala-galanya. Saya selalu membuat Allah selalu hidup di dalam diri saya. Allah selalu hidup di dalam pekerjaan saya. Allah selalu hidup dalam setiap tingkah laku saya. Sehingga apapun yang saya kerjakan, Apapun yang saya lakukan, Selalu mengarahkan diri saya kepada Allah. Sehingga ketika dia datang, Saya pun siap menyambutnya. Tuhan memberkati.